Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi telah menyiapkan kader berpotensi untuk berkompetisi dalam pemilihan legislatif di Provinsi Jambi maupun pada pemilu serentak 2024 nanti. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi menargetkan 8 kursi di DPRD Provinsi Jambi pada pemilu tahun 2024. Menuju pemilihan umum 2024, sejumlah partai politik telah mulai menyiapkan strategi untuk menang dalam pesta demokrasi tersebut. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi pun menargetkan kemenangan besar, mulai dari mengincar kursi di DPR RI Senayan hingga unsur pimpinan di DPRD Provinsi Jambi. Meski Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi dalam dua periode sebelumnya, tidak mendapatkan fraksi penuh di DPRD Provinsi Jambi. Namun melihat potensi Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi saat ini, bukan hal mustahil untuk menargetkan kemenangan tinggi di pemilihan legislatif Provinsi Jambi 2024 dengan menargetkan 8 kursi hingga unsur pimpinan di DPRD Provinsi Jambi. Fadhil Arief, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai P3 Provinsi Jambi menjelaskan, melihat potensi yang ada dan semangat juang kader, Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi menargetkan 8 kursi di DPRD Provinsi Jambi dengan harapan menjadi unsur pimpinan di DPRD Provinsi Jambi. Dengan kolaborasi kita bersama dengan DPRD, kita akan DPRD satu kursi. Kemudian kabupaten kota melihat potensi yang ada dan semangat juang kawan-kawan semua kader-kawan kita menargetkan 8 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Dengan harapan kita menjadi unsur pimpinan di DPRD Provinsi Jambi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.